Praktek prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur kembali diungkap oleh Polresta Pontianak, Kalimantan Barat. Kapolresta Pontianak, Kombes Polko Marudin mengatakan bahwa modus yang digunakan pelaku adalah dengan memacari korban, mencabulinya kemudian dijual melalui aplikasi MeChat. Dikutip dari kompas.com diketahui sebanyak 4 orang muncikari dan seorang pria hidung belang ditangkap. Sementara ada 2 orang korban anak di bawah umur masih dalam penanganan. Terungkapnya kasus ini, Komarudin menerangkan berawal dari laporan orang tua korban yang merasa heran anaknya tidak pernah pulang. Berdasarkan hasil penyelidikan, petugas akhirnya mengamankan 5 tersangka yang terdiri dari seorang pengguna jasa dan 4 tersangka lainnya yang menjajakan 2 korban. Komarudin menjelaskan kelimanya diamankan di dalam kamar di salah satu hotel Jalan Ahmad Yanni Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dijelaskan untuk tersangka yang melakukan hubungan badan dengan korban diancam dengan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak. Pengguna jasa tersebut terancam hukuman 15 tahun penjara dan denda 15 miliar rupiah. Sementara pelaku yang melakukan eksploitasi seksual akan dijerat pasal 88 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 10 tahun dan denda 200 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!